Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hadirin walhadirat rahimakumullah Tawsiah pagi pada hari ini Dengan judul Kematian pasti akan datang Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Ketika ajar itu datang Tidak bisa dimajukan Atau dimundurkan Walau satu detik Artinya apa? Artinya ketika takdir Ketika ajar itu datang Maka kita tidak bisa menghindar Dari ajar itu Yang kita bisa lakukan adalah Kita persiapkan diri kita Dengan amal-amal soleh Amal-amal kebaikan Karena ketika kita mati Maka terputus seluruh amal Kita Kita sudah tidak bisa Solat Tidak bisa puasa Tidak bisa baca Quran Tidak bisa zikrullah Tidak bisa istighfar Terputus seluruhnya Kecuali tiga perkara Kata Rasulullah S.A.W Ketika anak Adam Mati Anak Adam meninggal dunia Maka terputus seluruh amalnya Kecuali tiga perkara Yang pertama adalah Al-ilmu yang tafa'ubih Ilmu yang bermanfaat Yang diajarkan Ayat demi ayat Huruf demi huruf Kepada orang lain Dan ilmu itu menjadi manfaat Buat orang yang diajarkan InsyaAllah Setiap apa yang diajarkan itu Akan terus mengalir kepada kita Sampai hari kiamat InsyaAllah Yang kedua Adalah sodakotun jariyah Sodakoh yang kita keluarkan Amal soleh yang kita keluarkan Untuk masjid Untuk majis ta'lim Untuk sekolah Dan yang lain sebagainya Untuk pakir miskin Untuk anak yatim Kita keluarkan sodakoh jariyah InsyaAllah Apa yang kita keluarkan Dengan ikhlas Akan menemani kita Nanti Di alam barjah kita Di alam kubur Dan mudah-mudahan Itu menjadi penolong kita Nanti di umur akhir Yang ketiga Adalah Anwaladun salih ya na'ulah Anak-anak yang salih Anak-anak yang senantiasa Mendoakan Orang tuanya Sodak-sodaknya InsyaAllah Ketika kita Mati Yang kita harapkan Dari sodak-sodak kita Adalah doa Kiriman doa Kiriman doa Bacaan ayat Ayat-sodak Al-Quran Kiriman sodakoh Jadi iya InsyaAllah Sampai kepada kita Karena anak-anak Salih Oleh karenanya Anakku sekalian Mari Kita persiapkan diri kita Untuk menghadapi Yang pasti Akan kita lalui Yaitu Pintu kematian Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Kekuatan iman Kepada kita Sehingga kita Terus berada Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kita terus beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai akhir hayat kita Dan mudah-mudahan kita Semua mati Dalam keadaan Khusnul Khatima Amin Amin Ya Rabbal Amin Demikian Tauhsiyah singkat Pada hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton